Seberapa besar dampak pengakuan Amerika Serikat yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel bagi Timur Tengah dan Dunia? Kami akan diskusikan hal ini. Saya sudah bersama Akademisi Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Mbak Tia Mariatu. Mbak Tia, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Pertama kita bahas dulu dari pernyataan Donald Trump ini. Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel. Ada setidaknya ada berapa resolusi yang sudah dilanggar oleh Amerika Serikat? Sebetulnya isu ini saya pikir tidak hanya main-main. Sebetulnya sudah lama bergulir ya. Sekitar 2016 isu ini sudah ada. Jadi saya tidak berpikir... Itu ketika Donald Trump berkampanye ya? Bukan. Sebelum, sebelum ternaik itu ada wacana dari pihak Israelnya. Sangat ambisius untuk mengambil alih Jerusalem Timur. Untuk dijadikan sebagai ibu kota. Dalam berbagai forum sebetulnya Israel sudah mengkampanyekan ini. Bahwa bagaimanapun caranya, ibu kota Israel itu adalah Jerusalem Timur. Jadi saya tidak berpikir bahwa ini akan langsung di-announce atau diumumkan oleh pihak Amerika Serikat. Karena saat itu jauh-jauh hari sebelum Trump naik menjadi presiden. Dan ternyata ketika sekarang Trump menjadi presiden di Amerika Serikat, maka ini direalisasikan. Jadi memakai tangannya Amerika. Tidak langsung pihak Israelnya langsung mengokupasi. Karena jelas kalau langsung mengokupasi ini ilegal dan menyalahi resolusi DKPBB. Karena berdasarkan kesepakatan internasional, ada tiga wilayah yang sudah pasti diakui secara dunia internasional. Ada tiga yaitu West Bank, tepi barat, kemudian Jerusalem Timur, satu lagi Gaza. Itu sudah menjadi milik atau wilayah Palestina. Itu tiga wilayah saja, Palestina itu sudah tidak punya wilayah sebetulnya. Itu sangat-sangat kecil, kalau kita lihat di peta terbaru ya, bagaimana Palestina mempunyai porsi, itu sangat kecil sekali. Oke menarik sekali, kita bicara peta. Saya sudah siapkan di sini peta gambaran besarnya. Kita lihat sekarang, ini adalah wilayah yang kemudian diklaim sebagai wilayah Israel ya. Kita lihat sekarang. Kalau misalnya mau melihat Mbak Tia mungkin di sini, Mbak Tia juga bisa coret-coret langsung. Ini adalah tentunya wilayah West Bank ya, tepi barat. Tepi barat, ini adalah tepi barat. Tepi barat yang tadi disebutkan ada tiga wilayah itu ya. Jadi ini tepi barat, kemudian Gaza ada di sebelah sini. Ujung ya, di sini ya. Oke, ini adalah Gaza. Gaza. Oke, Gaza. Dan satu lagi adalah Yerusalem. Ini Ramallah ada di sini. Ramallah ya, ada di sini ya. Oke. Ini, ini kalau tidak salah Ramallah di sini. Iya, di sini. Iya. Oke. Ramallah. Jadi ada memang ini ya, yang Mbak Tia masuk, ada tiga wilayah. Betul, ini berdasarkan kesepakatan dan resolusi DKPBB yang terbaru bahwa... Terbaru itu berarti tahun berapa Mbak Tia? Sekitar, saya lupa persis tahunnya ya. Yang pasti berdasarkan DKPBB ini menyatakan bahwa tiga wilayah ini sudah menjadi milik Palestina. Jerusalem, kemudian Tepi Barat, West Bank, kemudian Gaza. Namun pada realisasinya Mbak, di Tepi Barat ketika orang-orang Palestina mau pergi bekerja misalnya, mereka sudah langsung dilakukan pemeriksaan. Ketika masuk? Iya, itu sudah ilegal juga. Tapi Barat ini kan wilayahnya Palestina, tapi di sini disimpan beberapa army Israel. Jadi... Persisnya di titik sebelah Mbak Tia. Di West Bank. Di West Bank ya, berarti di seluruh wilayah ini. Nah, ini sudah dikuasai. Artinya kita cuma punya ini, Jerusalem. Palestina. Jerusalem Timur. Oh iya, Jerusalem Timur. East Jerusalem. Dan di sinilah tempatnya tiga agama Samawi ini berada. Dan berasa sekali ketika masuk kawasan ini sangat damai begitu. Jadi tidak terasa konfliknya. Dan selama ini itu Jerusalem Timur. Kalau Jerusalem Barat kan sudah memang menjadi pusat pemerintahan Israel ya. Jadi kalau ini diambil alih juga ya habis. Berarti yang bernama Palestina itu hanya tinggal ini Mbak. Hanya Gaza? Hanya wilayah kecil ini ya? Iya, karena ini ramalah juga mayoritas mostly penduduk Palestinanya sudah banyak yang pro. Dan bahkan banyak yang pindah warga negara menjadi warga negara Israel begitu. Karena mereka di bawah tekanan Mbak. Tidak ada pilihan. Kalau misalnya mereka tidak pindah warga negara itu segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup mereka sangat tertekan dan dipersulit. Bahkan untuk bekerja sendiri itu di tepi barat itu diperiksa oleh tentara Israel. Yang sebetulnya ini West Bank ini masih wilayah internasional West Bank ini bahwa ini menjadi bagian dari Palestina. Tiga ini. Jadi kalau ini diambil ya sudah. Palestina itu saya pikir hanya tinggal nama ya. Artinya Gaza ini sangat-sangat kecil. Kemudian tidak menari. Kemudian tidak ada sumber daya alamnya. Kemudian posisinya tidak strategis. Artinya kalau Mesir juga menutup-menutup aksesnya. Mesir ada di sebelah sini ya. Jadi habis si Gaza ini. Masih ingat mungkin terjadi ketika tahun 2008 ya. Ketika Israel menyerang Palestina. 1.200 yang meninggal. Itu karena kan ditutup. Jadi tidak ada makanan yang masuk. Kemudian tidak bisa keluar masuk orang Gaza. Habis sudah. Jadi ini memang tidak diinginkan oleh Israel. Dari sejak lama Israel menginginkan ini. Menginginkan wilayah ini. Iya. Tapi saya tidak berpikir bahwa ini akan meminjam tangannya Amerika. Dengan langsung mengumumkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota. Apa namanya? Israel begitu. Mbak Tia kemudian apa yang akan terjadi? Karena di Jerusalem Timur itu memang masih banyak Palestinian. Masih banyak warga Palestina di sana. Bukan banyak lagi memang di sini. Memang di situ warga Palestina berada. Apa yang kemungkinan akan terjadi dengan mereka sekarang? Setelah ada pernyataan seperti ini. Apakah mereka bisa ditekan oleh pemerintah? Sangat-sangat. Ada isu bahwa seolah-olah ini nanti menjadi imigran gitu Mbak. Kalau tinggal di sini. Karena ini sudah menjadi wilayah Israel. Nah ini dunia internasional tidak boleh diam. Karena mengokupasi dengan cara sangat ilegal. Dengan hanya mengumumkan kemudian tiba-tiba East Jerusalem atau Jerusalem Timur menjadi ibu kota Israel. Karena posisi dulu Israel mengokupasi wilayah Palestina juga karena Balfour kan dari kejadian Perdana Menteri Inggris menyerahkan begitu saja bahwa Israel boleh hidup di sini. Ini Mbak sekarang hijaunya sudah tidak ada. Ini kalau kita diwarnakan bahwa warna hijau ini adalah wilayah Palestina itu hanya tinggal ini. Tinggal Gaza ya? Iya. Gaza, kemudian Jerusalem, tepi barat. Yerusalem, Yerusalem Timur. Kecil sekali hijaunya itu. Jadi kalau ini diambil ya sudah habis sebetulnya Palestina itu tidak ada. Oke. Jadi memang ini harus menjadi PR bersama bagaimana PBB juga tidak boleh diam begitu. Ini sepertinya yang memang masih belum banyak dimengerti oleh dunia bahwa ketika ada pengakuan itu artinya ada pencaplokan teritori. Iya, betul. Itu yang sepertinya belum dimengerti. Tapi terima kasih sudah memberikan gambaran lalu apa dan bagaimana Indonesia sekarang bisa berperan. Itu pertanyaannya ya. Baik. Mbak Tia kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tetap bersama kami CNN Indonesia Newsroom. Segera kembali. Donald Trump memberi pernyataan yang membuat para pemimpin Timur Tengah khawatir akan menimbulkan kerusuhan. Para pemimpin Eropa khawatir upaya perdamaian antara Israel dan Palestina rusak. Namun pihak Gedung Putih tetap bertahan dengan keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Karen Keiva memiliki informasi selengkapnya. President Trump mengenai Yerusalem sebagai capital dan mengenai Yerusalem yang mengenai Yerusalem dari Tel Aviv. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. Asa Congress passed a law to move the embassy in 1995, Presidents Clinton, Bush and Obama all signed waivers every six months to halt the move In the name of national security interests and the peace process. Trump wants to take a different path. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also called it an important step. But Palestinian leader Mahmoud Abbas accused the U.S. of abdicating the peace process and also said Jerusalem is the eternal capital of the state of Palestine. The decision of President Trump this evening will not change the reality of Jerusalem and it will not give it any legitimacy to Israel in this respect. Among European allies, French President Emmanuel Macron said the U.S. decision contravenes international law. U.K. Prime Minister Theresa May called it unhelpful. The announcement sparked protests outside the U.S. consulate in Istanbul and in Amman, Jordan, the U.S. embassy said personnel would be limiting their movements. The process of moving the U.S. embassy could take years. Meanwhile, President Trump also said Vice President Pence will visit the region soon. In Washington, I'm Karen Kepha. Dan saya masih bersama dengan Akademisi Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara, Mbak Tia Mariatul. Tadi kita sudah membahas tentang ancaman yang paling nyata dari pernyataan Donald Trump ini adalah soal teritori ya. Ada pencaplokan teritori lagi. Teritori Palestina semakin berkurang yang diakui oleh dunia internasional. Selain itu, dampak dari sisi internasionalnya seperti apa? Sangat berdampak, Mbak. Jadi Trump ini sangat provokatif sekali tindakannya. Dari mulai dia melakukan kampanye, itu Islamophobia juga diusung sebagai cara bagaimana dia untuk mendapatkan suara. Dan sekarang ketika dia menjadi presiden, itu kembali terus melakukan aksi provokasi itu. Dengan triple band misalnya, melarang 8 negara di Timur Tengah untuk keluar masuk ke Amerika Serikat. Kemudian ini yang paling sangat mengejutkan, melakukan tindakan provokasi dengan mengatakan atau mengumumkan bahwa apa namanya, Jerusalem Timur merupakan ibu kota Israel. Nah ini dampaknya akan memicu bagaimana konflik di Timur Tengah akan terus semakin memanas, akan terus berlanjut. Kita ketahui bahwa konflik di Suria sekarang sudah mulai reda. ISIS juga sudah mulai berkurang. Nah seolah-olah tetap bahwa di Timur Tengah harus ada konflik baru. Harus ada area baru. Saya pernah mengatakan ini kalau tidak salah di CNN beberapa waktu lalu. Seperti dipelihara konfliknya. Seperti dipelihara. Dan saya tidak menyangka bahwa konflik baru itu adalah dengan cara mengakui apa namanya, Jerusalem Timur sebagai ibu kota Israel. Saya pikir mereka akan membuka area konflik baru di tempat lain begitu. Entah di area mana begitu. Tapi ternyata ini yang mereka lakukan. Jadi konflik di Timur Tengah tidak akan habis. Bahkan akan memicu konflik baru. Bahkan bisa jadi akan memicu timbulnya terorisme yang semakin meningkat. Dan ini tidak hanya terjadi di Timur Tengah. Efeknya akan kemana-mana. Dunia Islam akan marah dengan kondisi ini. Termasuk dengan ketakutan Presiden Perancis Emmanuel Macron sudah mengatakan, ia mengecam keras pernyataan ini. Dan Macron khawatir ini bisa menimbulkan bibit-bibit terorisme baru. Itu bisa terjadi? Saya setuju. Itu akan menimbulkan bibit-bibit baru karena apa? Karena isu ini muncul juga karena bagaimana pihak yang disakiti itu biasanya pihak-pihak yang mempunyai pemahaman yang keras. Mereka langsung akan melakukan tindakan bagaimana untuk menghentikan aksi semena-mena dari pihak Amerika Serikat. Nah ini yang tidak dipikirkan oleh Trump. Harusnya dipikirkan seperti itu. Bukan hanya dampak dia misalnya jualan senjatanya lancar begitu ya. Tapi efek dari keamanan di Timur Tengah akan terancam. Bukan hanya di Timur Tengah, efeknya akan ke negara-negara lain yang akan menimbulkan bibit-bibit terorisme tersebut. Mbak Tia, tapi kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah kesepakatan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Mereka berdua di sini memang sebagai penengah untuk memberikan perdamaian antara Israel dan Palestina. Apakah informasi itu benar bahwa Israel diberikan Yerusalem Timur tapi kemudian nanti Palestina dibantu untuk dari sisi pembiayaan dan segala macam. Yang juga dibantu, Mahmud Abbas juga mendapatkan bantuan. Isu ini bisa jadi, terjadi seperti itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh Saudi Arabia itu selalu ada memang backup dari Amerika Serikat. Pun demikian sebaliknya. Karena memang mereka juga awal tahun ini kan sudah menyatakan di depan umum bahwa Saudi Arabia menyatakan bahwa Amerika adalah sekutu terdekat Saudi Arabia. Jadi Mbak ingat bahwa pertama kali Trump ketika dilantik menjadi presiden itu pertama kali negara yang dikunjungi adalah Saudi Arabia. Yang tidak tanggung mereka melakukan hubungan bilateral di bidang ekonomi yang satu langsung invest di minyak, satu lagi beli senjata itu bukan jumlah yang sangat kecil. Kemudian kita juga ingat bagaimana Saudi mengisolasi Qatar. Karena Qatar melakukan kerjasama dengan pihak Iran. Jadi kenapa Saudi berani, sedemikian berani mengkap yang selama ini menjadi koalisinya di Gulf Countries, di negara-negara Teluk. Kenapa Saudi berani begitu? Karena ada backup dari Amerika Serikat. Nah demikian pula dengan diakuinya Jerusalem Timur sebagai ibu kota Israel. Pasti ini ada deal-deal tertentu, deal-deal politik antara Saudi, kemudian antara Israel dan antara Amerika Serikat. Saya juga ada curiga ke arah sana. Karena tidak mungkin satu negara itu melakukan satu langkah yang tidak biasa kalau tidak ada backup dari sekelilingnya. Sekalipun memang hari ini kemudian Liga Arab mengecam hal tersebut. Mengecam, tapi mengecam, hanya sebatas mengecam. Maka tidak ada tindakan itu percuma. Intinya kalau ini dibiarkan ya sudah lepas Jerusalem Timur yang selama ini menjadi ikonnya Palestina. Palestina hanya sebagai formal saja. Saya pikir lama-lama juga akan hilang. Jadi two state yang mereka janjikan itu tidak ada. Jadi omong kosong ya kalau misalnya sampai sekarang misalnya Amerika menyatakan bahwa ini tidak akan merusak rencana perdamaian dan posisi Amerika sebagai penengah itu? Bagaimana tidak merusak? Itu kan wilayah orang sudah pasti dan diakui dunia internasional. Kemudian dia dengan semena-mena melakukan, mengumumkan bahwa itu menjadi ibu kota Israel. Dan sudah habis. Saya bilang tadi di peta itu bahwa Palestina kekuatannya di Jerusalem Timur itu. Kalau itu sudah lepas mbak berarti hanya tinggal punya Gaza. Yang Anda katakan juga kecil wilayahnya. Dan tidak menarik dan tidak strategis tempatnya untuk perdagangan juga gitu. Jadi ya sudah yang bernama Palestina itu selesai begitu. Oke dan kami tadi juga ada perbincangan dengan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania Hashimia. Dan juga merangkap negara Palestina yaitu Andi Rahmianto dalam program CNN Indonesia News Desk. Beberapa saat yang lalu. Kita dengarkan dulu informasi yang digali dari beliau. Baik mungkin sebagaimana diketahui Jordania dalam hal ini saat ini juga menjadi ketua tiga Arab. Dan beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu ketika Presiden Donald Trump menghubungi Raja Abdullah untuk menyampaikan rencana beliau. Serta merta Raja Abdullah menyampaikan pesan yang kuat agar keputusan tersebut tidak dilakukan. Bahkan seminggu sebelum pengumuman, sebagaimana juga diketahui lewat media, Raja Abdullah sendiri telah berkunjung ke Washington DC untuk menyampaikan pesan yang kuat atas nama negara-negara Arab bahwa keputusan yang akan diambil oleh Presiden Trump tersebut dapat membahayakan proses perdamaian Timur Tengah sekaligus juga dapat memicu ketegangan lebih lanjut di mana kita ketahui saat ini kawasan Timur Tengah belum selesai dari konflik, bahkan krisis diplomatik baru juga muncul sehingga Jordan telah mengambil peran yang cukup signifikan. Dan tidak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri Jordan, Aiman Safadi, juga melakukan konsultasi insensif menghubungi sejumlah Menteri Luar Negeri, negara-negara anggota OKI dan mengusulkan untuk diadakan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan juga pertemuan tingkat Menteri Negara-negara OKI. Jadi prinsipnya setelah pengumuman tadi malam bisa disampaikan pada kesempatan ini bahwa posisi-posisi negara Arab, semua United, menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Trump dan untuk itulah makanya pada tanggal 13 sebagaimana tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Ratno Marsudi, akan diadakan KTT Darurat OKI untuk membahas dan menanggapi keputusan Amerika Serikat yang telah mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada KTT Darurat OKI, 13 Desember besok, Presiden Joko Widodo juga menyatakan ia akan datang sendiri langsung ke OKI. Israel meminjam tangan Amerika untuk mengambil Yerusalem. Bisakah kemudian OKI menekan Amerika Serikat untuk membatalkan keputusannya menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel? Kalau kita bergantung kepada negara-negara Timur Tengah, Mbak, saya pesimis. Karena kita lihat satu persatu negara-negara Arab saat ini bagaimana posisinya. Berkaitan dengan jatuhnya harga minyak, Taring Saudi juga berkurang. Artinya dia banyak juga tergantung dengan negara-negara sekutunya termasuk Amerika Serikat. Kemudian kita berharap dari Turki, dia juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan Turki dengan adanya hubungan diplomatik pasti berpikir untung dan ruginya untuk terus mengupayakan Yerusalem Timur untuk tetap berada di wilayah Palestina. Mereka harus main aman juga untuk kepentingan negara mereka. Main aman juga untuk kepentingan negara sendiri. Jadi satu-satunya memang kita bisa bersuara di situ. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan pihak Israel. Bagaimana supaya suara kita bisa didengar jadi tidak hanya dianggap angin lalu? Indonesia saya pikir punya bargaining position yang kuat di Oki. Karena selama ini setiap konflik yang terjadi di Timur Tengah selalu Indonesia diminta untuk menjadi mediator. Contoh misalnya ketika terjadi konflik Iran dengan Arab Saudi maka Indonesia juga diminta untuk menjadi mediator. Kemudian ada konflik Yemen juga Indonesia diminta menjadi mediator. Nah saya berharap bahwa dengan kasus diambil alihnya secara sepihak Jerusalem Timur Indonesia dapat berperan aktif di sini meskipun tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Di Oki Indonesia bagaimana mencari cara komunikasi politik yang baik supaya negara-negara Arab itu bisa bisa apa namanya ya solid untuk memperjuangkan ini supaya membatalkan apa yang dilakukan oleh Trump mengenai Jerusalem Timur ini. Bisakah itu dibatalkan? Kalau misalnya Indonesia berhasil melakukan komunikasi politik dengan beberapa negara kuat di Timur Tengah saya pikir mudah-mudahan bisa ya mudah-mudahan bisa tapi dengan melihat sejarah bagaimana Mesir membiarkan juga ketika Palestina dibombardir oleh pihak Israel kemudian bagaimana Turki juga banyak menyelamatkan lebih banyak menyelamatkan diri daripada memikirkan nasib Palestina mungkin satu-satunya yang konsen untuk membela Palestina itu Iran saya pikir karena selama ini juga suplai senjata dan lain sebagainya itu Iran cukup konsisten kepada pihak Hamas jadi mudah-mudahan ya mudah-mudahan selain negara-negara Arab juga Iran bisa melakukan apa namanya mereka solid dalam hal ini supaya bisa menekan tindakan Trump yang semena-mena ini begitu tapi kalau komunikasi politik ini tidak berhasil dilakukan pihak Indonesia dengan negara-negara Arab tersebut sudah lepas jadi lepasnya Jerusalem Timur saya berpikir selesai sudah yang bernama Palestina itu walaupun misalnya tetap orang Palestina merasa bahwa Palestina tetap ada ya tetap ada mana tapi tidak ada wilayahnya ya hanya Gaza dan kecil sekali baik Mbak Tia terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom memberikan gambaran yang sangat konkret tentang situasi yang terjadi saat ini di Timur Tengah tepatnya di Israel di Jerusalem terima kasih Mbak Tia oke terima kasih